Ya, gue lagi kenceng, tinggungan satu kenceng, waktu masuk tinggungan dua, mobil gue muter-muter. Habis itu waktu masuk kayak ke gravel gitu, ke batu-batu itu mobil gue kebalik. Hai, saya Wip Pasti dan balik lagi di Jakarta Penyapa. Besti, buat lo yang penasaran, kira-kira hari ini gue bakal ngobrol bareng sama siapa. Clonenya adalah hari ini gue kedatangan bintang tamu, masih muda, berprestasi. Dan yang jelas, buat lo yang suka banget sama otomotif, pasti bakal suka banget sama perbincangan kita untuk hari ini. Karena gak jauh-jauh dari tema otomotif. Dan, gue langsung aja kenalin bintang tamu kita untuk hari ini adalah Noval Raffi Busro. Apa kabar bro? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini masih muda, gue dapat bocoran, lo 16 tahun, tapi punya prestasi sangat luar biasa. Pebalap. Nah, kepo nih, gimana ceritanya seorang Noval Raffi Busro yang biasa dipanggil Nopal ya. Itu terjun di dunia balapan. Sementara lo masih 16 tahun dan si pialanya sudah berjajar. Dan ini bukan semuanya ya, di rumah masih banyak lagi ya. Ini piala yang inti-intinya aja. Inti-inti. Wah gila, gongkil. Ya ampun. Gue dulu piala di rumah tuh kelereng gitu. Lo balapan loh. Gimana ceritanya memulai karir sebagai seorang pebalap muda, Pal? Oke. Pertama itu, yang balap itu bokap gue. Jadi bokap gue tuh, waktu gue masih SD kelas 5, kelas 6 lah. Terus sering lihat dia balap gitu. Terus saudara dekat gue juga ikut balap juga. Lama-lama gue kayak, gila, iri banget gue gak bisa balap ya. Gue masih kecil gitu-gitu kan. Udah masuk SMP kelas 7. Kelas 7 tuh baru gue direncanain. Ini kayak, lo mau gokart gak sih? Mau gokart apa mau balap gitu. Udah pertama kali nyobain gokart. Waktu nyobain gokart itu gak bisa ternyata gue. Jadi, kerasa kayak mual, pusing gitu-gitu. Karena G-Force-nya gede. Ya lumayan gede. Abis itu gue akhirnya berujung ke balap mobil. Itu waktu gue umur, eh kelas 8 lah. Kelas 8 SMP. Itu gue umur 13 tahun disitu. Nah, abis itu kelas 8 ini gue tuh buat mobil ada Honda Brio. Honda Brio 1200. Itu 2019. Nah, disitu udah tuh mulai latihan. Gue dilatih sama ada yang namanya Om Yogi. Itu bener-bener yang pertama kali ngelatih gue cara bawa mobil, cara belajar manual, sama cara balapan juga di sirkuit. Jadi, disitu gue emang gak punya basic buat nyetir mobil sama sekali, gak ada sama sekali. Oke. Jadi, ya nyetir mobil, balap mobil, terus sekalian kayak racing lainnya kayak gimana, cara balap ini gimana, itu langsung di sirkuit. Jadi mulai dari nol disitu ya? Mulai dari nol. Oke. Jadi, bener-bener udah gak bisa bawa mobil, langsung aja di sirkuit gitu jadinya. Udah sih. Kalau boyatnya mulai gitu-gitu dulu aja. Oke, jadi basicnya lo karena agak sedikit iri sama saudara-saudara lo, sama bokap lo juga. Iya, sama bokap gue juga. Terus lo ngerasa kayak tertantang ya. Mereka bisa, kenapa gue enggak gitu kan. Terus akhirnya lo latihan, dan gue tertarik sih. Lo dari nol banget yang notabene gak bisa mobil, terus kemudian langsung latihan di sirkuit, dan akhirnya bisa menciptakan piala-piala yang sangat luar biasa ini. Nah, so far udah berapa lama jadi seorang pembalap muda, Paul? Kan kepotong COVID ya. Wah, ada diskonan nih kayaknya. Diskonan. Diskon COVID ya. Jadi, 2019 itu mulainya itu kayak seri-seri tengah lah, pertengahan. Seri pertengahan. 2020 kan COVID, jadi event gak ada sama sekali. Terus 2021, sama 2022, tiga tahun berarti. Tiga tahun ya. Dan tiga tahun, lo menggeluti dunia balap mobil ini, total udah ada berapa piala di rumah yang lo dapetin? Kira-kira aja deh kalau banyak, kayak, kok gue lupa gitu kan banyak-banyak. Sombong dikit gak? Iya, gak apa-apa. Yang penting kan emang ada kan, daripada ada-ada ini. Berapa tuh kira-kira? Gak ngitung sih, tapi... Range-nya ada 50? Enggak, gak nyampe sih. Gak nyampe, kayak 30-20. Tapi ya lumayan banyak lah, tapi lumayan banyak, Alhamdulillah. Tapi termasuk, kalau lo ngomong 20-30an, itu termasuk banyak loh. Untuk sekelas tiga tahun, lo baru nyemplung di dunia balap mobil, dipotong COVID-19. Iya. Iya kan? Buat gue itu sangat amat luar biasa. Nah, dari orang tua sendiri, akhirnya mendukung lo atau lo lanjutin aja deh kuliah atau gimana? Oh, buat balap gini? Iya, balap. Oh, support banget. Support, apalagi bokap juga ya? Bokap gue support banget. Semuanya sih, keluarga gue, nyokap gue, bokap gue support banget. Tapi kalau gue boleh kepo sama lo, tadi kan lo bilang bokap pasti jadi role model lo kan? Iya, pasti dong. Selain bokap, siapa yang jadi role model lo di dunia balapan ini? Panutan idola lah gitu ya. Iya, panutan kue gitu ya. Idola gue sekarang itu, duh dari dulu sih, jujur aja gue kalau nonton balap gitu jarang banget. Lo seorang pembalap tapi jarang nonton balapan? Gak suka nonton balapan. Lebih karena gak suka nonton TV gitu. Jadi ya, yang tau-tau aja itu kalau sekarang gue kan, panutan gue sekarang Amandio. Ada Emanuel Amandio itu pembalap drifting, tapi kalau bukan kayak di touring juga ya pernah. Habis itu ada James Dean gitu-gitu. Terus sama, siapa satu lagi ya? Sama Lewis Hamilton paling nonton. Oh, Lewis Hamilton. Legend ya. Iya, benar sekali. Nah, tapi dari panutan lo itu, lo kayak pengen berharap gak sih? Setiap orang kan punya goals ke depan ya. Lo kayak, apakah cuma memandang mereka sebagai panutan doang? Atau role model doang apa? Lo punya, somehow nih kadang-kadang kita kalau malam overthinking ya. Overthinking bisa karena percintaan, hidup, kehidupan ke depan, dan juga karir. Lo pernah gak sih kayak berpikir, one day gue bisa kali ya posisinya sama kayak mereka gitu kan? Atau lo kayak, yaudahlah gue ambil batas aman aja atau gimana? Ya, yang gue sebutin kan Amandio Amandio tadi itu kan, dia kan istilahnya kayak DK. DK itu kayak drifting Indonesia kan. Itu gue tuh ngefans sama dia dari 2020. Itu baru pertama kali gue terjun ke dunia drifting. Jadi gue sekarang kayak ngikutin kayak dua cabang balap yang berbeda kan. Ada kayak di Sentul sama di balap kayak race gitu, kayak M-Dip-Nip F1. Sama ada balap kayak drifting gitu. Nah, yang drifting ini gue paling suka tuh Amandio. Oke. Emang dia emang dikenal banget deh sama kalau semua otomotif di sini, di Indonesia gitu. Kalau Amandio Amandio, Alhamdulillah udah setara sama dia kelasnya sekarang. Wih, seri. Apa namanya, ya jadi udah kayak kompetitif bareng, udah sempet adu balap bareng, tabrak-tabrakan lah sama dia gitu. Tapi tetap supportif ya? Tetap dong. Oke, oke, oke. Nah, seru banget guys. Nah, kalau misalnya nih, Besti di rumah, penasaran banget sama karir dari Nopal. Masih 16 tahun, tapi punya banyak bank prestasi. Abis ini gue bakal kulik lagi kira-kira selain ada prestasi yang di meja kita ini, ada prestasi apa lagi? Tetap di Jakarta Menyapa. Besti masih bareng saya, Besti yang di Jakarta Menyapa. Dan pastinya di studio masih ngobrol-ngobrol juga bareng sama Nopal, 16 tahun. Sudah punya banyak banget prestasi di dunia balap mobil. Paul, tadi kan di awal lu mention kalau ternyata lu tuh dari nol banget belajar mobil ini, bahkan langsung diarahkan ke, apa namanya, sirkuitnya langsung. Ada pengalaman seru nggak yang bisa lu share sama Besti yang sampai sekarang lu nggak bisa lupain? Apakah pada saat pertama lu pelatihan, terus nabrak atau gimana, atau nggak tau rem mana, gas mana, atau gimana? Boleh share ke Besti? Oh iya, ini kalau menurut gue ini lucu tapi agak serem dikit. Oh apa tuh? Jadi ini gue latihan waktu itu lagi hujan lah, lagi hujan deras banget. Itu gue latihan, emang lagi iseng-iseng aja lagi mau latihan. Terus ya gue lagi kenceng, tinggungan satu kenceng. Waktu masuk tinggungan dua, mobil gue muter-muter. Habis itu waktu masuk kayak ke gravel gitu, ke batu-batu itu mobil gue kebalik. Kenapa bisa gue nggak pucuk? Karena di sini yang pertama kali gue pikirin bukan guanya. Tapi gue mikir, bukan mobilnya. Terus? Gue mikir cara turunnya kayak gimana. Gue pikir waduh mampus nih mobilnya, gimana lagi? Cara turunnya? Cara turunnya kayak gimana. Jadi gue udah itu sempat lama, gue bilang, ini gimana cara turunnya kayak gimana gitu kan. Terus akhirnya mekanik datang, semua datang. Ini kayak pada nungguin juga lah, ini konovel nggak ada, nggak datang-datang gitu. Nggak liat-liat kan. Ya ternyata, waktu liat mobilnya udah kayak gini posisinya. Oh wow, terus? Tapi untungnya nggak ada exit? Nggak ada apa-apa. Biasa-biasa aja kan, soalnya mobil kan safety-nya kan ini banget kan. Pasti protect-nya, safety-nya sih gila. Betul, betul, betul. Tapi dengan adanya insiden tersebut, nggak buat lu kayak semakin... Kan nggak ada orang yang kayak kecelakaan, terus trauma gitu kan. Kayak ngedown gitu. Sempat nggak ada rasa itu lu? Sempat, sempat. Karena itu pertama kali gue kayak gitu kan, ya pasti langsung shock dong. Iya, benar-benar. Ya, itu paling sebulan-dua bulan lah traumanya. Jadi pada saat transisi trauma itu, apakah lu sharing sama keluarga atau apalagi bokap? Atau emang lu menyendiri aja, ini gue kayak gini, kayak gini, gue harus berani sendiri atau gimana? Ya harus sendiri sih. Emang gara-gara resiko balap ya kayak gitu. Jadi kayak, yaudah, gue jalanin aja gitu. Oke, nah tapi kalau ngomongin balapan mobil nih, kebetulan gue kan juga awam juga. Mungkin Besti di rumah juga awam nih. Boleh nggak di-spill sama Besti? Kalau balapan mobil ini, ada kelas-kelasnya nggak sih, Pak? Ada, di kelas-kelasnya tapi bukan buat umur. Oke. Oke, jadi yang gue ikutin sekarang kan HBSC. HBSC, Honda Brio... Apa tuh ya, lupa gue. Ya pokoknya ada, eh, Honda Brio Speed Challenge. Jadi di Honda Brio Speed Challenge ini, sama di ITCR itu kejurnas, itu ada kelas-kelasnya. Jadi yang paling di HBSC itu ada Rookie, terus di atas lagi ada Promotion, di atas lagi ada Rising Star, di atas lagi ada Master. Nah, kalau dimulai di kejurnas itu, cuma ada setahu gue sekarang tuh ada Promotion sama Rising Star aja. Karena kalau yang Master, di kelas Brio kayaknya udah nggak ada. Ada lagi di kelas Jazz, di kelasnya baru udah Master gitu. Nah, sekarang kalau lu sendiri di mana nih posisinya? Oke, kalau sekarang kan gue kan ada yang ikutin dua ya. Kalau di balap yang di touring sekarang mungkin tahun ini udah naik ke Rising Star. Terus yang drifting sekarang udah Pro. Udah kelas yang istilahnya paling atas gitu. Oke. Wow, lu masih 16 tahun dan udah banyak banget prestasi seperti yang kita lihat. Tapi sebelum gue masuk ke pertanyaan berikutnya nih, gue kepo. Di meja Jakarta menyapa nih tumen-tumenan nih, ada banyak banget trofi yang diraih sama Noval. Val, boleh nggak di-share sama Besti? Ini trofi apa aja yang lu bawa ke sini nih? Oke, jadi ini trofi yang pertama kali gue juara nasional deh kalau nggak salah. Ini ya? Iya, 1200. Iya, bener. Juara umum jurni juara nasional. Habis itu yang di sebelahnya ini ada EDP, itu event drifting. Itu juara kayak gimana ya ngomongnya? Kayak kejurda gitu loh. Kayak kejurda ini juga dapet juara umum juga, juara satu. Oke, yang ini? Nah, kalau yang ini... Maaf ya, tulisannya apa ya? Promotion Honda Brio Speed Challenge, circuit Sentul Internasional. Ini yang gue menang juga juara Honda Brio Speed Challenge yang kelas promosinya, ini juara satunya juga. Nah, kalau ini yang paling gue suka banget. Jadi ini sempat... Ini di Semarang kalau nggak salah deh ya. Ini di Semarang, ini gue juara dua. Ini lagi perubutan juara nasional sama yang gue idolain itu. Emmanuel Amandio. Itu gue beda enam poin di situ. Di sini gue tuh ketemu tuh istilah kayak di top four gitu lah. Di top four tuh gue ketemu sama dia di sini. Gue battle sama dia. Tabak-tabrakan di situ, udah tabak-tabrakan, udah selesai. Akhirnya gue, Alhamdulillah bisa ngalahin dia di sini. Jadi juara nasional di situ. Gimana perasaan lo? Kayak dulu gue mengidolakan seorang Emmanuel Amandio ini. Terus kemudian... Lo jadi rivalnya dia di lapangan. Can you imagine sebelumnya kayak... Kok gue kayak ngimpi gitu kan? Perasaan lo gimana waktu itu? Wah banget sih. Dan apalagi lo ngalahin dia lagi? Nah, iya. Iya kan? Ya, walaupun di situ sempat ada konflik gitu-gitu. Tapi ya gue ngerasa kayak, ya seneng banget lah pasti. Siapa yang gak seneng ngalahin idulah sendiri kan. Tapi gue tetap... Dia tuh jadi kayak panutan gue lah istilahnya. Respek ke dia juga gitu kan. Nah, ini gue salut sih. Pastikan adanya tropi seperti ini. Adanya pengalaman lo yang sangat luar biasa. Dan juga skill lo yang luar biasa juga di umur 16 tahun. Pastikan lo punya... Waktu yang sangat luar biasa untuk latihan. Ya, bener. Untuk mobil balap ini. Membagi waktunya gimana sama lo? Kan masih pendidikan juga kan? SMA kan? Gimana tuh, Val? Dulu itu atau pertama kali gue belajar mobil itu... Itu SMP kelas 8 ya. Itu jadi gue tuh izin sama guru tuh... Seminggu tiga kali. Oh, wow. Ya, tiga kali deh kayaknya. Pokoknya... Senin... Eh, Selasa, Kamis... Jumat kalau gak salah. Izin dua kali apa tiga kali deh? Setahu gue sih... Dua kali, dua kali. Selasa, Kamis. Lalu nanti latihan lagi Sabtu. Itu gitu terus... Ya, Alhamdulillah... Sekolah gue yang dulu waktu SMP... Ya, support. Support juga, Alhamdulillah. Jadi kalau gue izin ya udah pasti dibolehin gitu loh. Sekarang juga... Sekarang pembagi waktunya... Ya, lebih renggang lah daripada gue yang dulu SMP. Karena kan gue dulu SMP kan belum bisa belajar mobil. Jadi, bokap kayak... Takut lah gitu kalau udah nurunin gue langsung. Kalau sekalanya paling kan izin kalau udah balap... Bisa seminggu sekali gitu. Ntar minggu depannya ada balap lagi... Izin lagi dua kali gitu. Dua hari gitu kan. Aman sih tapi. Di kelas lo yang sekarang nih... Lo yang paling muda atau ada anak muda lain? 16 tahun atau mungkin? Iya, yang pro. Kalau gue yang sekarang di pro... Di tahun ini kan banyak ada pemain-pemain yang ini... Yang apa... Yang naik lah. Di kelas pro. Dari kelas... Istilahnya kalau di drifting tuh... Pro 1. Sama kalau di pro tuh Pro 2. Eh, Pro 2 sama Pro 1. Pro 2 tuh kayak rookie. Pro 1 tuh kayak istilahnya yang paling bagus lah. Di sini juga ada Pro... Produser. Produser. Yang ngatur kita tadi. Oke, lanjut. Kalau di balapan... Mungkin kalau di brio-nya ya... Brio-nya mungkin gue paling muda. Oke. Belum tahu deh sempat ada yang turun juga sih kayaknya di bawah gue juga. Umur 14-13 lah. Nah kalau di drifting ini ada di kelas pro 2-nya. Yang naik ke pro 1 nanti yang nasa kelas sama gue. Itu ada umur 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun. 12 tahun. Kan? Iya. Wow. Masih kecil banget dia ya? Banget. Masih kecil banget. Iya kan? Tapi... Menurut lo... Kemampuan dia yang 12 tahun tuh seperti apa? Lo sebagai seorang yang udah profesional ya? Anggapnya dia kayak apakah masih... Masih kayak banyak belajar atau wah ini bakal bibit unggul nih? Gak sih. Gue gak pernah anggap gue sebagai profesional. Gue kan tadi yang anggap. Jadi tenang aja bro. Gue yang anggap. Jadi... Dia... Dia ini nyetir udah gila banget sih kalau menurut gue. Oh oke. Karena pertama kali gue drifting aja tuh gak nyampe kayak... Perkembangannya tuh gak nyampe kayak dia gitu loh. Kalau dia sekarang udah... Wah udah gila banget lah istilahnya. Waktu gue ngeliat dia dapat... Waktu kayak kualifikasi apa-apa tuh bagus banget nilainya. Jadi ya wow lah kalau menurut gue. Oke jadi ada regenerasi nantinya lah ya pastinya ya. Oh iya pasti dong. Harus ada dong. Oke. Wow seru banget. Besti. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol lagi. Bareng sama Nopal. Yang pasti buat lo yang pengen kayak Nopal. Nanti bakal spill juga ya pal ya. Kira-kira tips dan triknya seperti apa. Sehingga bisa mendapatkan trofi yang sangat luar biasa ini. Tetap di Jakarta Menyapa. Well besti. Masih bareng saya Ubatian dan juga Nopal di studio Jakarta Menyapa. Kita akan ngebahas tentang tips dan juga triknya Nopal. Sehingga bisa mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Can you imagine 16 tahun sudah punya trofi. Lebih dari 20 trofi di rumah. Dan yang dibawa ke studio Jakarta Menyapa. Ini ada sebagian doang. Yang lainnya tadi ya udahlah ya disana. Apa? Masih ada. Ini kan tahun ini kan juga udah dapet juara nasional juga. Dapet dua juara nasional. Tapi pihakannya mungkin nanti di Februari. Kayak nanti sih ada kayak Imi Works gitu. Jadi nanti ada penghargaan sendiri gitu. Kalau buat yang juara nasional gitu. Pal kalau dari lu sendiri nih. Gimana sih tipsnya bisa sampai ada di titik seperti ini. Kunci sukses versi lu. Harus ngapain aja tuh teman-teman. Fokus sama diri sendiri aja gitu. Jangan kayak terlalu kemasukan orang lain gitu. Soalnya banyak yang kayak ngomongnya tuh kayak misalnya memanipulasi ya. Misalnya lu Val lu gantiinnya gantiin ini gantiin ini. Oh oke. Jadi mengatasnamakan saran dan kritik. Tapi sebenarnya menjatuhkan gitu. Dan kurang tepat omong how to sing ya. Bisa jadi gitu. Biasanya ada yang kayak gitu. Terus ya fokus sama diri sendiri aja. Oke intinya adalah fokus ya. Fokus aja. Fokus, fokus, fokus. Dan kemudian kalau misalnya udah fokus itu harus juga secara terus menerus harus perform dengan baik ya Pal ya. Yes bener. Oke Pak tapi. Gak boleh mood-moodan lah istilahnya. Nah tapi lu sendiri kan masih muda. Lu emang gak pernah mood-moodan gitu. Atau karena ini this is my passion jadi kayak yaudah gasken aja atau gimana Pal? Kalau buat balap gak pernah. Gak pernah mood-moodan gak pernah. Oh oke. Jadi lu menurut seserius gitu ya. Jadi bener-bener seserius itu. Apalagi sekarang gue kan istilahnya gak bawa nama tim Honda Racing juga kan. Ya. Jadi ya bener-bener mau gimana pun juga harus ya profesional ke tim gitu. Jadi ya menurut gue kalau mau jadi pembalap itu ya jangan mood-moodan lah gitu. Betul. Betul. Lu harus doang jawab dengan apa yang sudah lu. Iya bener. Pilih dari awal gitu kan. Nah paradigma di luar sana. Pebalap itu kan biasanya identik dengan cewek cantik nih. Iya. Kita ngomongin lebih ke diri kita sendiri nih. Apa namanya lebih ke internal. Lu sendiri nih. Kalau untuk masalah relationship apakah menomberduakan atau ya harus balance dong. Karena kalau kita gak punya pacar gak ada yang jadi support system kita. Kalau versi lu. Kalau versi temen gue yang lain disana kan harus nih. Kalau versi lu gimana. Apalagi mengingat lu masih 16 tahun. Mungkin dulu iya kali ya. Gue dulu tahun lalu mungkin kayak gitu ya. Apa tuh yang kayak gitu apa. Harus ada. Harus ada gitu. Terus sekarang? Sekarang gak sih kalau gue. Fokus sama karir loh. Fokus sama karir dulu aja. Yang pertama. Oke. Baru yang kedua udah gitu. Sama relationship gitu kali ya. Oke. Tapi kenapa tahun kemarin lu punya main chat seperti itu? Gue harus punya cewek dan gue harus punya support system. Alasannya apa tuh waktu itu? Karena dulu misalnya kalau punya cewek tuh kayak. Keren banget. Keren banget gitu loh ya. Tapi kalau sekarang mikirnya kayak. Ah sama-sama aja ternyata gitu loh. Baru ngerasain kayak. Ah sama-sama aja ternyata. Kalau punya cewek sama enggak gitu loh. Iya bener bener bener. Jadi ya yaudah. Gitu aja. Oke. Jadi lu sekarang lebih fokus ke karir lu. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang goals hidup atau goals lu ke depan di dunia balap mobil ini. Apa sih yang pengen lu capai lagi selain trupi-trupi yang banyak ini? Gue pengen banget tuh main di internasional. Oke. Pengen banget main internasional. Itu kan sempet tuh. Nah jadi waktu covid itu gue tuh beli mobil disana di Sepang Malaysia. Di Malaysia tuh gue beli dua mobil jas itu. Udah latihan gitu-gitu dan akhirnya covid datang. Oke. Covid datang gue gak jadi balap disitu sama sekali. Karena ditutup semua kan. Iya. Indonesia tutup, Malaysia juga tutup. Kita gak bisa berangkat kemana-mana. Nah tahun 2022 kemarin itu baru latihan lagi. Latihan lagi terus mungkin karena gue sekarang mungkin di drifting ini lagi hype-hype banget kan. Karena banyak buat anak muda otomotif semuanya pasti tahunnya drifting. Tapi kalau tau touring mungkin yang dikit-dikit aja gitu loh yang tau touring. Nah jadinya gue sekarang tahun ini gue ngerancangin buat kayak balap drifting di Malaysia-nya gitu. Pengen gue internasional lah di Asia dulu tapi. Insya Allah. Amin, amin. Gak ada yang gak mungkin kalau kita usahain tadi lu bilang dan juga fokus right. Nah tapi kalau ngomongin tentang turnamen. Ada gak sih kejadian-kejadian unik? Kalau tadi kan di awal kejadian unik pada saat lu latihan nih. Belum jadi nih lagi mentah-mentahnya nih. Nih sekarang lu udah mateng nih, udah punya prestasi juga. Pengalaman unik selama lu ngikutin kompetisi ada gak yang gak bisa dilupain sampe sekarang, Paul? Itu sama gue sama Mandio itu. Oh, oke. Itu gak bakal bisa gue lupain. Karena disitu lumayan dikit lah ada drama gitu-gitu lah ya biasanya. Tapi ya so far ya aman lah. Oke. Tapi lu sendiri ngerasa, apa ya, boleh dibilang insecure gak sih? Sekarang kan tandingan lu tuh orang-orang yang usianya jauh di atas lu. Apakah lu insecure? Apakah emang usia 16 tahun ini menjadikan buat lu tuh strength? Oh ini kekuatan gue, gue umur 16 tahun yang lain udah tua-tua nih. Atau gimana? Ya malah jadi kayak, gue jadi kayak lebih pede gitu loh. Jadi pengen nunjukin aja ke orang-orang yang di atas gue ya. Kalau anak-anak muda tuh juga bisa juga gitu loh. Bisa juga kayak dapet prestasi yang banyak atau apa gitu. Gitu sih. Oke. Tapi pressernya gede gak sih jadi seorang pebalap mobil? Pertama-pertama iya. Atau yang dulu pertama kali gue balap ya itu pressurenya gede banget. Gue masih bocil banget gitu. Itu pressure apa yang paling gede? Yang lu alamin ya khususnya? Ya istilahnya tuh, waktu itu kan gue masih kecil ya. Itu tuh kayak udah mau masuk mobil, udah mau balap. Itu rasanya tuh kayak gak mau balap gitu loh. Aduh gue gak mau balap deh gue pengen keluar gitu. Gak enak banget gitu. Apalagi disitu ya pernah sih kayak rada diremehin ya pasti pernah lah gitu kan. Berdasar gitu aja. Nah ini menarik kalau ngomongin tentang agak diremehin nih. Berarti kan lu agak sedikit insecure ya. Wah gue diremehin nih. Nah terus lu lepas dari itu semuanya itu caranya gimana Pal? Sehingga lu bisa buktiin sama orang-orang kalau ini logo yang kemarin lu remehin ternyata gue bisa dapet A, B, C, D, E, F, G ini. Ya nunjukin yang terbaik aja. Perform yang baik lah. Makanya yaudah akhirnya Alhamdulillah dapet juara, dapet gini-gini. Alhamdulillah. Oke. Ada gak sih di tahun ini yang pengen lu capek yang, ini kan mumpu masih awal tahun banget nih ya. Yang pengen lu capek selain tadi balapan yang lokal di sini ya di Indonesia. Ya emang kan kalau di luar mungkin lebih gede lah ya industri buat balap itu lebih gede. Ya pengennya sih ya tahun ini semoga ya gue main di Malai itu aja. Amin, amin. Tapi gak ada kepikiran di kepala lu kayak misalnya, ah kayaknya gue harus stay di luar negeri deh biar gue bisa, apa namanya, berlaga di luar negeri. Contohnya kalau di musik kan Rich Brian, Nicky, dia berani move ke Amerika terus akhirnya dia bisa bikin single dan terkenal. Nah ini case-nya yang berbeda nih, olahraga nih. Balap mobil, lu masih muda, lu gak ada kepikiran atau mungkin lu kayak ngomong ke bokap, ke nyokap, wah kayaknya seru ya kalau misalnya gue pindah ke Amerika. Sempat ya, sempet-sempet. Kemarin itu jadi di Malaysia itu kan udah lumayan gede lah buat dihasil, lumayan gede kan industri-nya, drifting-nya, terus juga ada MotoGP juga disitu kan. Disitu gue ada bokap bilang kayak, deh kamu tuh harus kuliah di luar gitu, bahasa Inggris kamu harus bagusin. Karena jujur bahasa Inggris gue emang gak begitu bagus lah. Nah akhirnya gue kepikiran, eh apa di Malaysia aja gitu ya, karena di Malaysia tuh kotanya enak banget, enak juga. Terus sama buat balap juga fasilitas apa, semuanya ada gitu loh. Ada, lengkap disitu. Ya jadi semoga aja sih kuliahnya di Malaysia paling enak. Tapi berarti lu punya planning kuliah di Malaysia nantinya. Wow, kita doain aja Besti, semoga Nopal bisa membanggakan orang tua dan juga pasti Indonesia. Alright, habis ini kita bakal di segmen terakhir, Bal. Kita bakal ngobrol-ngobrol lain lagi, tetap di Jakarta penyapa, dan pastinya bareng sama saya Benajikan Nopal. Besti masih bareng saya Benajikan Nopal Raffi Bustro. 16 tahun, seorang pebalap mobil yang sangat luar biasa, sudah mendapatkan penghargaan dan juga prestasi yang sangat luar biasa juga. Punya cita-cita pengen Go International, kita aminkan bareng-bareng ya kan. Dan sekarang, apa yang pengen lu raih lagi selain di dunia balap mobil ini? Apakah lu mau fokus kayak... Kayaknya di balap mobil gue udah nyaman nih, udah pasti ada karirnya nih. Gue kayak pengen bikin usaha atau apa? Atau lu emang fokusnya ke bisnis balap mobil ini aja, Pak? Hmm, oke. Jadi kalau menurut gue, kalau yang di sekarang, di Indonesia apa di Indonesia? Itu, kalau jadi pembalap sekarang yang top tier gitu, menurut gue, kalau buat gue tuh... Kalau buat gue aja ya, buat diri gue sendiri, menurut gue udah impossible lah buat kesana. Karena ya, dukungannya atau gimana gitu kan emang banyak banget kan. Ya, ya. Buat kayak misalnya ke F1 atau kemana itu kan, ya bisa sampai triliunan, miliaran, ratusan miliaran. Jadi ya pasti harus ada usaha lain. Jadi, mungkin kalau sekarang gue masih beranggapan tapi cita-cita. Tapi mungkin kalau buat ke depan, ya ini buat hobi aja gitu. Oh, oke. Tapi lu gak ada kepengen bikin usaha yang berbau otomotif gitu atau? Udah pengen banget. Kalau sekarang kan gue ada usaha itu ada yang NRB Garage. Jadi itu kayak garasi NRB gitu, itu usaha kayak... Itu hobi-hobinya bokap gue sama gue juga. Oh, oke. Jadi, hobinya bokap kan naik motor, kayak riding kesini, sana, sini. Nah, gue juga disitu buka juga. Akhirnya buka kayak ada helm, gloves gitu-gitu. Fast, sama ada barbershop juga disitu. Oke. Wow, seru banget ya. Jadi, can you imagine? Gue masih amazed sih sama lu 16 tahun udah mikirin goal hidup lu ke depan. Terus kemudian udah mikirin bisnis apa yang pengen lu lakuin. Apalagi bareng sama bokap. Nah, gue jadi kepo. Sedeket apa sih lu sama bokap? Deket banget kah? Atau kadang-kadang berantem juga atau gimana? Kalau berantem ya kadang-kadang lah ya. Udah pasti lah kan. Ya, nama juga anak kan. Betul. Gue juga pasti. Masih muda juga ya kan. Jadi, mungkin ada keras kepala gitu kan. Ya, kalau sama bokapnya gue deket banget sih. Deket banget. Karena gue kadang-kadang kalau ngomong ada apa-apa pasti ke dia. Curhat ke dia juga gitu. Apa-apa. Ya, jadi ya deket banget sih. Sedeket itu ya? Sedeket itu. That's why nggak heran sih kalau misalnya sekarang lu ada di posisi sekarang. Karena bokap lu juga dulu udah pernah ngalamin apa yang lu rasain sekarang. Ya, benar. Oke. Sekarang ya? Ya, sekarang. Kalau yang sekarang itu kalau yang di touring kayak di balap brio ini ada itu pembalap Toyota. Pembalap Toyota tim Indonesia itu Jordan Johar namanya. Hmm. Jadi emang istilahnya gue gengsi lah. Kan gue bawa nama Honda, dia bawa nama Toyota. Hmm. Jadi ya gengsi. Abis itu kalau di drifting ya masih Aman Dio itu. Aman Dio ya. Masih. Tapi setidaknya kan Aman Dio udah pernah lu kalahin. Ya kan. Ya, iya. Tapi emang gara-gara jam terbang dia lebih tinggi kan. Lebih banyak. Jadi ya. Ya tetap aja mentalnya walaupun istilahnya udah lumayan berumur. Hmm. Ya tapi tetap ada aja gitu mentalnya emang gila emang. Oke. Nah sekarang gue pengen lu ngomong sama bestie yang ada di rumah. Lu kan masih muda nih. Penonton kita juga banyak yang masih muda ABG-ABG gitu kan. Apa yang pengen lu sampaikan ke mereka. Sehingga mereka bisa mencontoh lu jadi role model dan mereka tuh kayak bangkit lagi. Oh iya nih gue juga bisa nih ya. Kadang-kadang kan ada orang yang tadi gue bilang jatuh sekali kayak ah udah ah give up ah. Nah. Versinya novel sendiri apa yang pengen lu sampaikan ke teman-teman yang di nonton. Duh gue gak bisa bikin kata-kata sih ya. Tapi. Salam super. Apa yang kayak ya ya bener itu jangan nyerah. Kalau misalnya lu udah kayak jatuh ya bangkit lagi jangan malah makin kayak lu jadi kayak ngejoin dari masalah itu loh. Tapi lu harus kayak solve gitu tuh masalah tuh. Apa sih masalah gue gitu loh. Jadi ya dari situ mungkin gue ngerasa gue kayak gitu jadi malah gue jadi makin kayak termotivasi sama diri sendiri gitu loh. Ya setuju. Sama ya pasti kita ngeliat orang juga kan. Kayak gila nih orang bisa kayak gini. Nah terus. Malah itu jangan buat kita kayak insecure. Malah itu jadi kayak motivasi. Jadi kayak wih gue kalau dia bisa harusnya gue juga bisa dong gitu loh. Nanti pasti mungkin bisa terbukti gitu aja. Oke jadi intinya adalah melihat sesuatu hal itu dari sudut pantai yang luas. Jangan misalnya nih gue ngeliat lu. Wah Noval keren banget gue gak bakal bisa nih kayak dia. Iya kan. Jangan meng underestimate kan diri kita sendiri. Justru gue ngeliat lu bakal jadi batu loncatan gue nih. Ah Noval bisa gue kenapa gak bisa gitu ya. Oke wow keren banget. Pal ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Kira-kira 5 tahun ke depan. Noval itu pengen jadi Noval yang seperti apa sih Pal? Gue ya. Yang pasti kalau balap ya belum tau lah ya kalau balap karena. Ya kan berangan-angan aja. Oh iya. Gue bakal di F1 nih Sam gitu kan. Gak ada yang tau. Who knows ya kan. Dreams gue ya. Ya pengen dapet usaha dulu sih. Pengen punya usaha buat diri gue sendiri dulu. Amin. Yang akhirnya dari duit itu gue bisa ngibur diri gue sendiri ya. Dengan hobi-hobi gue yang kayak gini. Gitu kalau gue. Oke. Wow keren banget. Dan yang pastinya kuliah di luar negeri tadi ya. Amin. Amin. Semoga itu amin. Anyway thank you so much udah datang di studio Jakarta Menyapa. Terima kasih udah sharing. Udah kasih insight yang sangat luar biasa untuk BST di rumah. Dan jangan sampai lupa juga nih. BST di rumah. Subscribe. Like. Dan juga share. Youtube channelnya TVRDK Jakarta. Kalau begitu saya Miebastian pamit. Dari Jakarta Menyapa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax